Mas, bener gak sih naif tubuhan? Chandra, mantan keyboardist naif sih. Eh, kasih. Koko beli covernya beda ya? Nah iya, lo belinya naf itu bukan naif. Ini gimana ya? Maksudnya. Ben sendiri. Kan kita udah tahu covernya bakal gimana gitu. Ini belikan naf. Rekam di komputer yang sempat hilang di colong orang gitu sama file-file itu di kantor basecamp kita gitu. Cuma yang paling keinget lagu itu masih gampang namanya. Ya udah itu terselamatkan lah mungkin masih bisa dimasuk. Pernah gak sih naif ada di titik mengalami Star Syndrome? Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan sejarah musik Sindu Scoop. Setelah melalui banyak sekali episode ya, udah lebih dari 30 episode selama hampir 2 tahun. Kalian bisa nonton tayangan-tayangan lainnya. Ada yang Titi Puspa, ada Pak Yo Pusmoyo dan lain sebagainya. Kali ini gue berkesempatan untuk mewawancarai salah satu musisi legendaris juga di Indonesia. Vokalis band, semua pasti lo tau deh apalagi yang suka nonton TV gitu ya beberapa tahun lalu nongol terus di TV. Oke langsung aja Mas David Bayu. Halo Mas David. Terima kasih nih waktunya. Terima kasih juga. Mempersilahkan ke tempat yang sangat-sangat nyaman nih. Asik ya, pas tutup aja. Kalau gak tutup ya ada yang nyukur di sini. Ini di tempat cukur rambut ya? Jadi ini panjang-panjang kita rambutnya. Ini makanya gue gak cukur-cukur. Tukang cukurnya gak pasung-pasung. Gue sempet kaget loh lu gondrong. Biasanya kan flamboyan banget. Iya gue lumayan lebih dari 10 tahun yang lalu lah gue gak memanjangkan rambut akhirnya semenjak pandemi. Kayaknya anak-anak gondrong semua gitu. Namanya gondrong covid. Oke. Mas David banyak banget yang pengen gue kulik nih tentang lo dan naif. Tapi ini pertanyaan pertama nih yang cukup mengusik banyak orang. Di musik entusias, setelah di internet atau di temen-temen gue pribadi gitu ya yang nongkrong sambil ngobrol-ngobrol. Mas bener gak sih naif tubuh gue? Enggak sih ya dalam arti kita memvakumkan diri. Oke. Gimana ya untuk tidak beraktif, tidak beraktifitas apa-apa dulu. Ketemu juga enggak, tapi ketemu lewat zoom aja gitu. Jadi untuk sementara kita non aktif dulu gitu. Kenapa? Ya di samping kejadian ini dan untuk apa ya, untuk manggung juga kita udah gak mungkin juga kan gitu. Ya udah kita ber, apa ya kayak ya udah janjian ya udah. Kita ini dulu aja deh. Freeze dulu deh. Termasuk bikin materi. Iya. Gak berkarya juga. Tapi masing-masing dengan karya pribadi silahkan gitu. Jadi kayak ngasih kesempatan yaudah ini tahun masing-masing dulu mungkin ya. Meskipun kalau bisa dibilang kalau tahun-tahun ini, tahun-tahun pandemi itu kayak temen-temen tuh sebenernya kayak dalam kondisi perang gitu. Kalau dalam arti kayak misalnya orang perang kan tetangga lo butuh apa saling saling memberi gitu, saling tolong menolong gitu. Oke. Jadi kalau sekarang tuh apa yang bisa kita beri ya kita beri. Tapi sementara untuk manggung dan apa kita gak bisa ngasih yaudah kita stop dulu di situ. Tapi bukan berarti ada permasalah internal mas ya? Enggak. Soalnya kan kayak cukup mengagetkan gitu ya. Biasanya di usia 25 gitu terus keputusan kalau tadi Mas bilang vakum gitu kayak cukup ganjil gitu untuk band sebesar naif gitu. Ya kayaknya umum sih kalau untuk tidak beraktivitas dulu sampai waktu kapanpun juga kita gak tau. Anytime kita mau ngumpul lagi ayo gitu. Oke. Mungkin kita ngerasa 25 tahun udah cukup dulu gitu. Cukup. Ini waktunya juga didukung sama kondisi gini. Udah andul deh. Bukan berarti bubar gitu. Tapi keputusannya perbincangan seputar keputusan vakum sendiri sebelum pandemi atau? Wow. Lagi pandemi. Pas pandemi. Pas pandemi. Ini jadi tegang gini. Oke mau minum dulu silahkan. Nah. Setelah keputusan vakum ini, itu pake waktu gak? Tenggatnya berapa mungkin nanti ketemu lagi buat produksi atau buat rilis album atau? Eh enggak sih. Kayak. Justru gak diwaktuin gitu. Kayak. Atau nih kapan lagi kita ini. Kok terlum banget ya? Ya. Maksudnya gak. Iya. Kayak belum tau kapan kita mau ngapain lagi gitu. Kayaknya. Yaudah. Ntar dulu aja deh. Titik jenuhnya sendiri itu? Enggak. Bukan titik jenuh juga sih sebenernya. Cuma ya. Ada kondisi yang. Kayaknya kita ini dulu vakum dulu aja. Iya. Oke. Dan sebenernya cukup, ya itu ya. Cukup, cukup mengaget kan. Karena kan belum lama kalian rilis Tujuh Bidadari gitu ya. Yang mana itu juga. 2017. 2017 gitu. Dan ya itu kayak. Seperti yang kalian sempat bilang gitu. Album yang juga membawa kalian kembali juga ke seperti ini. Ya. Dan gue sendiri ngikutin banget. Naif gitu ya. Kayak dari. Hampir semua albumnya ada gitu. Dari yang kalian di 3 album pertama mungkin ya basic popnya masih kuat. Kemudian main di elektronik. Di apa segala macem. album dan album Tujuh Bidadari mengembalikan lagi taste kalian atau kayak nuansa kalian yang warna kalian yang seperti di 90an gitu. Dan ya tentu ini mengagetkan juga. Kalo Alphakum gue kayak jadi mikir. Nih. Kapan lagi nonton Naif. Gue terakhir nonton pas disinkronize sempat main kan tuh yang gila. Gila sih. Sinkronize ya the best event. Itu juga menurut gue. Ya. Karto and the Gang itu. Gue juga amazed sih untuk. Untuk. Untuk kayak event tuh kayak sinkronize tuh. Sinkronize tuh buat gue kayak. Benchmark. Event Indonesia. Lokal. Lokal. Lokal semua loh yang main tuh. Iya bener. Gak ada. Gak ada. Gak ada interlokal. Gak ada luarnya gitu. Tapi. Dengan tiket harga yang lumayan. Dan. Audience yang antusias dateng. Bener. Ah. Gue bilang. Kok bisa ya bikin Indonesia scene. Bener. Atau musik. Yang seperti ini. Disinkronize. Disinkronize yang off air ya. Bukan yang kemarin. Yang. Yang. Itu menurut gue. Event paling keren sih. So far gitu. Ya gila sih itu puluhan ribu ya. Dalam. Tiga hari. Dalam tiga hari. Dan rakisan band. Dan semua genre Indonesian. Indonesia musik itu. Dijadikan. Satu yang gak ada. Gue nonton sinkronize dari tahun pertama. Dan salah satu yang gue highlight paling rame. Itu adalah. Naif ya. Gue sampe yang di paling belakang loh. Oh serius. Maksudnya yang udah hampir ke gedung-gedung gitu. Kayak. Gila. Semuanya nyanyi. Semuanya. Ya beruntung. Saya main disinkronize. Terima kasih. Nah lu sendiri. Dengan keputusan Fatim lu gak bakal kayak. Gue kangen nih gitu. Dengan. Ya sekarang. Boong banget. Kalau gue bilang gak kangen manggung gitu. Dalam arti. Tapi ya. Kondisi sekarang. Sangat gak relevan banget lu manggung gitu. Jadi ya. Ya. Gue bikin beraktifitas di luar manggung. Kenapa naif gak ngambil virtual misalkan? Kayak gak bisa menikmati juga. Dari awal juga. Ada yang banyak menawarin. Cuma. Gak deh. Ya akhirnya. Punya keputusan untuk. Udah deh. Udah dulu deh. Gitu aja sih. Dalam waktu yang belum ditentukan ya. Ya. Waktu yang tidak ditentukan. Oke. Nah. Selama 25 tahun naif. Ya. Kalau di nasional. Rasanya lu udah merasakan semua hal lah gitu. Sebenernya apa sih yang. Ketika mungkin nanti. Balik lagi gitu. Apa sih yang pengen. Belum lu capai. Dan pengen lu. Kejar bersama naif gitu. Sebenernya. Kalau. Minta belum dicapai. Pasti ada aja gitu. Cuma. Kemarin kok gue ngerasa. Manggung. Setiap saat. Gitu. Udah gitu. Dalam arti. Ya naif itu adalah. Pendaringan. Apa bahasa Indonesia nya. Pendapatan utama. Dan emang gue hidup dari sini. Anak gue bisa kuliah. Semua emang dari naif. Ya. Gue sangat menikmati sekali. Sampai sekarang pun. Jadi. Cukup aja sih menurut gue. Menyenangkan semua gitu. Gue manggung. Masih. Diundang dari. SMP. Ampe SMA. Juga sekolahan gitu. Gue nikmati banget gitu. Dalam arti. Setiap momen gue manggung tuh. Kayak. Momen yang. Gak bakal keulang gitu. Jadi gue sangat menikmati banget. Kalau manggung gitu. Jadi. Ketika sekarang gak manggung. Gue sekarang sebenernya. Uh. Untung gue setiap manggung. Gue nikmatin banget gitu. Apanya ya. Momen nya gitu. Saat. Di panggung. Jadi gue gak kehilangan. Momen gitu. Jadi. Kalau sekarang gak ada ya. Gak apa-apa juga sih. Gitu. Oke. Lo sendiri kalau. Menganalogikan nih ya. Kondisi yang ada di naif. Karena kan. Ya. Kita gak tau nih. Apa yang benar-benar terjadi gitu. Dengan keputusan vakum gitu. Lo sendiri. Mengibaratkan sebagai apa. Dalam 25 tahun. Akhirnya kalian istirahat. Reset aja sih. Direset aja. Di. Di apa istilahnya. Di refresh aja kali ya. Ya. Semuanya di. Ya. Katanya orang sekarang lagi global reset gitu. Hahaha. Ya. Kita juga lagi ngereset. Ke masing-masing dulu. Oke. Biar nantinya. Kedepannya. Biar lebih. Kita lebih menjegarkan lagi. Kitanya sendiri gitu. Nah. Apakah lo juga udah mulai berpikiran. Dan melanjutkan solo. Karena. Sebelumnya juga kita tau. Mas David punya DVD Boy gitu. Hehehe. Lo bawa CD-nya tadi. 2009 ya man. Iya. Lagi. Oke. Oke. Dan gue juga kerjasama sama. Karto lagi nih. Untuk. Gue bikin. Tapi bukan DVD Boy. Gimana kalau siapa mungkin bisa ceritain. Mungkin. Proyeknya lebih personal. Hehehe. Dan lebih minimalis banget. Kalau ini kan elektronik banget DVD Boy. Iya. Kalau ini lebih minimalis banget. Bisa jadi. Gue cuma dengan gitar gue doang. Oke. Tetep pop ya. Apa? Pop. Ya kalau bilang pop ya dari dulu emang. Basisnya emang pop sih. Oke. Terus. Materi-materi lagunya apa tuh tentang. Materi lagunya masih berkisar dengan keresahan hati. Asik. Enggak sih. Umum aja love aja lah. Gitu aja. Yang ini personal ya. Iya. Karena itu paling. Ya paling yang gue rasain lagi. Kapan rencana? This year maybe. 2021 ini? 2021 ini. Udah rekaman? Gue udah 8 lagu tinggal record. Udah 8 lagu tinggal record. Iya. Ya berarti mungkin. Pertengahan ya atau? Ya moga-moga. Oke. Nah ini gue gak tau sih dengan lo vakum. Tapi gue mengulik lagi yang sebelum-sebelumnya ini dengan. Boleh. 7 bidadari. Itu gue juga mencatat. Bagaimana ya. Seorang David dan teman-teman di Naif. Yang udah puluhan tahun. Udah berkeluarga. Anak udah pada besar. Kemudian kembali lagi. Menulis lagu-lagu tentang cinta yang. Ya memang. Walaupun cinta itu universal ya. Tapi maksud gue. Dimana lo mencari lagi. Ide. Kemudian proses kreatif. Ketika lo. Udah punya anak. Udah gede juga. Terus lo ngomongin kayak. Misalkan lirik kayak berubah. Misalkan. Atau mungkin di hal-hal lain lah. Di album itu gitu. Nah. Apa yang lo lakukan sebagai penulis lagu juga. Apanya nih. Maksudnya gimana. Proses kreatifnya. Lo menggali idenya gimana. Kan. Itu. Bisa jadi gak relevan. Usia lo dengan apa yang lo omongin. Dengan kondisi. Bukan kondisi. Dengan. Ya misalnya scene anak sekarang. Iya. Iya. Ya sebenernya gak usah. Gak usah. Gak usah sok. Istilahnya gimana ya. Kayak. Kalau gue bilang. Musisi tua. Jangan sok. Sok muda-mudaan lah. Gitu. Ya udah. Yang apa yang lo rasain. Lo tuangin. Jangan. Jangan. Jangan dengan misalnya. Yang lagi rame sekarang. Apa. Ya lo. Berusaha untuk. Kesitu. Jadinya kayak. Kayak. Apa ya. Kayak. Kayak. Awkward aja gue liat. Misalnya. Tapi kalau emang. Lo sendiri. Yang lo emang lo rasain. Dan lo tuangin. Kan kayaknya. Sangat. Nyaman. Didengar pun gak terlihat. Gak terdengar ataupun. Janggal ataupun gak. Gimana. Memaksakan. Memaksakan. Jadi gue bilang. Ya. Jangan memaksakan lo. Untuk tetap relate sama anak sekarang. Gitu. Misalnya. Pertanyaan lo adalah. Ya. Misalnya musisi tua. Atau apa. Gimana sih. Biar lagunya bisa keterima sama anak sekarang. Itu PR banget emang. Sebenernya gitu. Cuma. Ya. Jangan berusaha lo untuk. Relate banget sama anak sekarang. Tapi. Ya lo nya. Adapt gak sama kondisi. Now nya gitu. Oke. Si creator nya ini. Adapt gak sih. Lo. Lo adapt. Mengadaptasi. Mengadaptasi. Dengan. Kondisi sekarang gak sih. Gitu. Kalau lo nya. Masih. Menerapkan. Mindset. Atau apapun. Yang. Dulu. Gitu. Tapi lo sebenernya gak adapt di. Now gitu. Ya sebenernya. Hasilnya juga akan jadi. Out of date sih. Menurut gue. Nah. Tapi lo sendiri. Ada yang berbeda gak. Ketika lo menulis lagu. Puluhan tahun lalu. Sama album terakhir misalkan. Atau. Oh ya. Pasti bedalah. Karena album itu kan. Namanya juga album memang. Mengcapture. Momen itu. Jadi misalnya gue. Album pertama. Ya spirit kita. Tahun 90an. Nongkrong. Nongkrong sama anak-anak naif. Ya kecapture dalam satu album itu. Suasananya itu. Kayak lo foto cekrek. Udah gak bisa lo ulang lagi. Tapi. Album pun begitu. Mengcapture. Cekrek. Feel. Surround. What we. That moment gitu. Dalam satu album. Jadi rasanya. Kalau kita mengulang lagi. Dalam hati. Misalnya album pertama. Kita remake lagi gitu ya. Enggak. Itu emang udah. 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 Gitu. Momennya itu dulu. Album pertama begitu. Masih. Dan yang lo tanya. Misalnya. Beda gak? Pasti beda. Setiap momen kan pasti beda. Tapi proses kreatifnya ada gak? Kayak misalkan ya. Lo adalah orang yang tipikal kalau menulis lagu. Harus di rumah sendirian misalkan. Atau lo harus jalan-jalan jauh dulu. Atau. Proses kreatif. Mungkin ada yang sama. Dan pasti beda-beda. Setiap karya gitu. Untuk nyari inspired gitu. Misalnya. Nyari inspirasi gitu. Kalau gue lebih. Suka yang current moment. What you feel right now. Oke. Gue lagi gak suka nih sama. Atau ada yang mengusik rasa lo gitu. That moment. Ayo cepet tulis. Gitu. Oke. Oke. Biarnya lo pake voice note. Ya. Atau apapun gitu. Atau kalau ada. Kalau nemu lirik ya langsung gue. Na 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 langsung gue tulis gitu. Jadi kalau sekarang mungkin gue lebih suka. Current feeling gitu. Now feeling yang lagi gue rasain gitu. Jadi lebih nge capture rasa lo saat itu gitu. Ada gak yang lo dapet ilhamnya pas lagi absurd banget. Kayak situasinya. Kayak ini lucu banget nih. Momen dulu. Banyak lo aku tuh. Contohnya apa? Ya misalnya tadi lagu berubah gitu. Itu kan sebenernya. Momen awal-awal gue. Married. Tahun 2000. Anak gue masih kecil lah. Sekitar 2002-an. 2003. 2002-an mungkin ya. 2003-an. Itu lagu udah ada. Lagu berubah misalnya gitu. Itu kan sebenernya waktu itu gue meng-capture rasa gue waktu itu. Waktu tahun 2000-an sekian itu. Awal itu. Gue lagi itu lagi ngerasa kayak gitu ya. Berarti lo recalling memories lagi dong? Sebenernya itu lagu stok lama gitu. Istilahnya gitu. Karena gak kepake-kepake. Terus si Emil inget. Itu ada lagu itu. Isi aja coba. Oh ya udah deh. Gitu. Tapi masih bisa kok. Masih. Masih bisa gue tuangkan rasa itu. Karena masih sangat umum gitu rasanya gitu. Cuma misalnya yang lo bilang tadi absurd. Ya misalnya kayak lagu uang gitu. Ya gue lagi tur lama gitu kayak gak pulang-pulang gitu. Mencari uang ya? Tiga bulan. Kalau dulu kan tur berbulan-bulan gitu misalnya. Kota kabupaten di sisir gitu ya. Iya gak pulang-pulang. Ya aku mau pulang bawa uang segudang nih. Karena kangen pulang sama anak bini gue. Waktu itu waktu tur panjang. Ya jadi misalnya currentnya saat itu gue lagi momen gue. Gue bawa pulang nih gue lama nih gak pulang-pulang nih gitu. Misalnya kayak gitu. Nah ada hal yang lagi gue sorot nih dari mas David gitu ya. Gue termasuk orang yang sangat suka memperhatikan lirik lagu. Dan gimana gue membaca seorang penulis lagu itu dari liriknya pasti lah itu ya. Dan mungkin kalau temen-temen sempet baca gitu. Ada beberapa artikel gue yang kayak misalkan gue membreakdown mas Eros adalah orang yang inferior. Itu terlihat dari semua lagu dia tentang inferioritas laki-laki dan dalam hubungan segala macem. Nah gue melihat mas David ini juga sebenernya ini apa ya kayak orang yang punya pengendapan pikiran yang cukup dalam gitu. Dan gue membaca itu kayak misalkan lagi dari lagu Cinta Untuknya. Itu gue rasa itu cukup dalam ya. Oh Cinta Untuknya. Liriknya bukan gue loh itu. Pepeng. Pepeng. Buta hati? Buta hati gue. Buta hati lo terus tadi berubah gitu. Nah gue pengen tau sih emang lo sebenernya tipikal laki-laki yang seperti apa sih mas? Maksudnya? Maksudnya? Maksudnya dalam. 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 Laki-laki tulen gue nih. Maksudnya dalam relationship dalam. Oh oke. Dalam. Apa lo seorang. Bukan. Gue rasa bukan tipikal pujangga yang terlalu. Gue bukan tipikal orang yang apa ya. Lirikus yang dalam dan apa gimana. Dan sebenernya gue ngerasa diri gue gak sedalem itu gitu. Kadang misalnya nih ada lagu Dimana Aku Disini misalnya. Itu waktu dulu maksudnya apa? Sebenernya simple aja gitu. Kayak. Dimana sih gue disini kok gue. Gue kayak. Kayak tidak. I don't belong here dalam arti di pertemanan atau nongkrong kok gue kayak terasingkan gitu waktu itu. Tapi begitu tua-an lagi gitu kok meaningnya lain gitu. Sama lirik lagu gitu. Lebih ke. Anjing gue ini siapa ya gitu. Lebih-lebih. Mempertanyakan. Mempereksistensi diri lagi gitu. Yang dulu sebenernya bukan itu gitu. Nah lagu itu. Eh lagu ini kok sebenernya tentang eksistensi lo di dunia gitu. Kok jadi kayak lebih dalam lagi gitu. Kadang waktu bikinnya sebenernya gak sedalem itu gitu. Jadi. Jadi malah justru itu bisa di interpretasi berulang ya. Macem-macem. Makanya gue lebih suka. Biar orang menginterpretasikan masing-masing gitu. Tapi yang gue rasa. Saat itu gue tuanginnya sebenernya kayak gini maksudnya. Oke. Waktu itu sempat ngobrol sama Iga Mas Hardy kayaknya keren juga. Jadi. Mendingan orang gak perlu tau. Maksudnya lo. Gitu. Biar masing-masing punya. Punya interpretasi masing-masing. Kalo kita kasih tau. Ini maksudnya lagu tentang ini loh. Udah. Jadi kayak. 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 Kekonci gitu. Kayak. Kekonci udah nih. Jadi gak ngebebasin. Mind. Setiap person untuk membayangkan. Gitu. Gitu. Tapi keren juga sih. Nah lo sendiri. Pertama kali nulis lagu kapan Mas? Nulis lirik. Pertama. Nulis lirik. Nulis lagu. Kalo. Mungkin SMA. Cuma gak ada yang gimana-gimana. Gak inget lah. Oke. Cuma. Pertama lirik yang bener-bener jadi. Itu ya sama Naif. Itu lagu jauh gitu. Waduh. Pertamanya juga udah kerennya. Jauh. Dan. Maksudnya dalam arti. Untungnya. Kerekam gitu. Dalam arti. Gak. Gak pake. Gak pake nulis. Karena itu. Kayak burung berkicau aja. Haming di. Gak haming. Udah jadi lirik. Oh. Jarwo. Oh. Pepeng main gitar. Jarwo. Gedok-gedok. Gitarnya pake. Kesannya drum gitu. Gua nyanyi. Gua nyanyi. Terus siapa yang ngerekam ya. Temen gua ada yang ngerekam pake tape gitu. Udah jadinya gitu aja. Gitu. Jadi kayak naturally. Nah gua suka banget proses kreatif yang kayak gitu gitu. Oke. Yang. Yang. Lu gak perlu nyari-nyari. Tapi kayak bahasih keluar aja gitu. Ngalir. Ngalir. Gitu. Dan liriknya persis. Gak dirubah dari yang gua keluar. Mulut gua saat itu. Gitu. Nah lu sendiri. Ketika lu mengetahui. Sebenernya lu juga ada di. Ya darah di musik segala macem. Tapi kenapa lu gak ambil. Kuliah disitu misalnya mas. Gua gak bisa baca note balok. Gak bisa alat musik juga. Bahkan sebenernya lu kalo gak salah. Awal-awal nyanyi pun juga. Jazz ya mas ya. Asik. Taga lah. Gua acapella. Acapella ya. Maksudnya lebih black music. RnB. Oh. Oke. Hip hop. Gitu. Sebelum ketemu anak-anak naif. Ya gua. Dengerinnya musik-musik kulit hitam. Gitu. Apa yang momen. Lu bisa. Dekat dengan musik-musik kulit hitam. Bokap lu punya kaset-kasetnya atau. Mungkin. Apa ya. Momennya gak. Gak ada momennya sih. Cuma pas SMA ya. Yang. Nah. Era-era SMA itu sebenernya. Musik yang akan lu dengerin sampai kapanpun juga. Oke. Jadi. Gua tanya lu. Sekarang. Pasti yang lu dengerin sampai sekarang. Adalah musik waktu SMA. Gak boong kan. Iya. Jadi. Gua waktu SMA dengerinnya. Kok banyak kan musik-musik RnB. Musik hitam. Kaset-kaset yang gua beli. Jadi. Ya itulah yang. Gua dengerin awal yang. Kebentuk. Gua jadi kayak. Harmonisasi. Nada vokalnya. Gua. Suka banyak. Luas banget. Musik-musik. Black music itu. Nah. Sampai sekarang. Sampai tua pun pasti. Lagu-lagu itu yang. Kebawa ke gue gitu. Oke. Dan lu juga kan. Misalnya SMA lu dengerin apa. Ya itu sampai sekarang. Sampai sekarang iya masih. Meskipun baru-baru. Apalah. Keren-keren. Siapa nih. Sampai balik lagi. Iya. Dojaket lah. Apa. Gua dengerin. Seneng juga. Tetap lagi. Playlistnya. Playlist saat lu SMA gak pernah hilang. Lu di Jakarta dulu ya? Apa? SMA di. Gua di Cirebon. Di Cirebon. Baru kuliah di Jakarta. Nah. Tapi emang keluarga lu ada. Musik juga. Maksudnya. Sentuhan. Ya bokap emang. Suka dirijen. Di gereja. Oh. Kur. Kur gitu. Jadi gua kadang. Suka di. Oh lu ikut. Disuruh. Nyanyi juga? Iya. Disuruh jadi. Solonya di dalam kontes. Masmur. Apa? Kur. Kalau lu solonya maksudnya nyanyi masmur atau nyanyi? Oh enggak ya. Maksudnya. Kan suka ada lomba kur. Antar lingkungan gitu ya. Jadi bokap tuh sering seneng banget untuk ngelatih paduan suara gerejanya itu. Oh oke. Tiap lingkungan di adu deh tuh. Nah gua sering dijadikan. Kan suka ada kadang solo vokalnya. Ataupun apanya. Solo ceweknya gitu. Di dalam satu lagunya itu. Kadang gua sering di ajak bokap. Oh gitu ya. Jadi menarik. Tapi pas lu awal-awal bentuk naif. Keluarga lu tau? Keluarga. Lu kan dateng buat kuliah gitu kan. Iya tau. Bahkan. Sebelum naif. Apa ya. Pernah gua bawa ke Cirebon anak-anak naif gitu. Terus. Sebelum rekaman ataupun belum ini lah. Naif belum kebentuk banget. Tapi udah nge-band gitu. Udah gua bawa. Manggung ke Cirebon juga pernah. Gua dulu. Tapi lu sendiri gak. Waktu jaman-jaman itu gak sempet kayak kepikiran. Kayak gua gedenya di musik deh gitu. Enggak juga. Bener-bener kayak spontanitas lu ketemu. Tapi emang gua tau gua suka di musik dan suka di gambar. Udah itu aja gitu. Oke. Jadi bokap nyokap udah tau itu ya udah. Dijeblosin aja di IKJ. Cocokin. Tapi untungnya cukup open-minded juga ya gitu ya. Untuk zaman 90-an anaknya mau jadi seniman gitu. Iya karena mau ngarepin awal nilainya jelek semua gitu. Matematika jeblok lulus aja alhamdulillah. Tapi itu kayak pemilihan kampus yang mengubah hidup lu ya berarti ya. Iya. Gua tuh turning point live. Gua tuh emang pas masuk IKJ tuh kayak different. Jadi gua nongkrong mulu sama anak-anak itu. Tapi untungnya nongkrongnya ketemunya yang emang create. Create something gitu. Create. Emang kagak pulang-pulang tapi ada sesuatu. Emang gua bilang anak sekarang banyakin nongkrong apa-apa. Tapi bikin sesuatu gitu. Dan umur-umur lulus SMA atau SMA tuh. Udah deh trial error lu. Coba aja terus. Bikin aja deh. Gua nyaranya biar lumayan aja sana lu. Gitu. Asal jadi sesuatu. Apa kayak yang lu senengin gitu. Tapi ini pas banget sih. Tadi lu ngomongin turning point hidup lu. Nah salah satunya. Tadi lu masuk di IKJ yang akhirnya membentuk naif gitu. Tapi ada hal lain ga? Yang secara personal itu jadi kayak titik balik hidup lu juga gitu. Yang? Ya entah misalkan lu pernah ya pertemuan yang akhirnya mengubah lu. Atau mungkin patah hati yang mengubah lu. Atau hal yang kayak, wah ini kayaknya emang. Life changing lu gitu. Life changing lu. Life changing ada lah setiap orang. Apa? Iya setiap segmen umur gitu pasti ada changing gitu. Yang kira-kira membentuk Mas David sampai hari ini gitu. Salah satunya mungkin ya orang tua misalkan atau apapun itu yang kayak lu sampai sekarang mengenang kayaknya itu yang akhirnya berperan besar sih terhadap lu hari ini gitu. Ada? Coba lu inget lagi. Kalau gue ya mungkin paling life changing awal masuk IKJ, kemudian jalan terus ada momen lagi life changing di usia berapa gitu. Misalnya tahun segini gue inget ada life changing sampai sekarang. Misalnya tahun 2012 life changing gue yang tadinya apa gue change mindset gue sama perilaku gue tuh di 2012. Lu berhenti rokok ya? Ya macam-macam lah. Gue meninggalkan sesuatu yang menurut gue gak benefit buat gue tuh di 2012. Gue life changing di situ. Sampai sekarang. Ya mungkin sekarang ada life changing baru lagi nih di era pandemi nih. Dan setiap momen tuh pasti we change gitu. Tapi ada momen tertentu yang emang wah ini kenceng banget nih changingnya nih. Apa? Perubahannya gitu. Perubahannya signifikan gitu. Oke. Ya mungkin yang terakhir. Ya sekarang ini perubahan signifikan hidup gue yang baru lagi nih di pandemi ini gitu. Termasuk ada kayaknya dengan keputusan. Another step of another me gitu. Termasuk keputusan vakum itu juga ya? Ya ya ya. Nah kalau di kalangan anak-anak naif sendiri lu paling banyak cerita sama siapa sih mas? Gue sama si Emil. Paling sering? Ya paling nyambung tolol-tololannya lah kecandanya gitu. Meskipun dari dulu ya sama Pepeng. Itu kalau pulang mah bareng mulu gue nebeng mulu naik motor gitu ya. Pokoknya emang sama-sama. Cuma kalau di backstage pasti gue kalau ngobrol sama Emil mulu ininya. Karena kadang ininya sama nih apa interestnya. Sekarang lagi interest apa? Misalnya terakhir interest sneakers gitu. Ngomongin sneakers mulu gitu misalnya kayak gitu. Kalau keluar kota masih tidur bareng? Maksudnya kayak apa sendiri-sendiri sekarang? Teremang tidur bareng. Biasanya kan kalau Ben kan berdua-berdua nih pasangannya. Kalau waktu itu padi misalnya gue wawancara si mas Piu sama siapa itu kan udah. Sama mas Emil juga? Naif udah lama banget. Gak sekamar jadi sendiri-sendiri. Oke. Nah gue penasaran juga nih kalau misalnya. Karena ya itu tadi menghindari tidur bareng. Apalagi mas Jarwo rambutnya kan panjang ya. Oke. Nah mas. Kalau ngomongin masing-masing personil naif. Gue pengen tau dong mas. Kayak kisah-kisah lucu lo. Atau kayak momen-momen lo yang kayak gak terlupakan sama masing-masing personil gitu kan. Karena persahabatan keren udah lebih dari 20 tahun ya. Mungkin dari lo sama Pepeng dulu deh. Momennya? Momennya kayak lo inget aja deh random gitu kayak. Yang paling inget sekarang nih yang di pala gue. Pokoknya yang gue inget. Dia kan paling raja telat tuh ya. Tiba-tiba. Kita latihan di gang di daerah Rauh Mangun gitu. Gak dateng-dateng. Udah nungguin di depannya di teras studionya gitu. Nah dateng juga nih. Kan udah kalau lo kan nyewa studio kan sayang waktu gitu. Jalan terus waktunya ya. Gak dateng. Gue ceritanya pengen-pengen. Pengen ini. Wah pengen marahin gitu. Gimana sih? Sebelum gue pengen marahin. Dia udah nendang bangku gue duluan. Wah. Dia yang telat kok. Dia marah duluan. Banting bangku gitu. Kenapa? Dia yang galak. Gue paling inget tuh disitu. Karena dia mungkin lagi berantem sama ceweknya waktu itu. Ngamuk. Dateng-dateng ngamuk lah. Udah deh. Gak jadi marah. Udah marah dulu. Oke. Itu. Kalau sama Mas Pepe satu anggatan ya? Kita semua satu anggatan. Satu anggatan ya? Kemudian Mas Emil? Kalau Emil banyak tololnya juga sih. Oh. Apa ya. Yang keinget kepala gue aja paling. Pernah apa. Lagi berantem pinggir jalan. Nunggu bus atau apa. Tiba-tiba. Terus gue nampol. Nampol dia gitu. Terus dia ngamuk. Pulang gitu. Gak jadi naik bus bareng gitu. Eh. Ih. Ngamuk deh. Lalu kenapa? Kayak random istri. Random aja nampol gitu. Baikannya lagi masih inget nggak? Baikannya lagi. Ya tiba-tiba baikannya lagi. Dulu. Dulu. Dulu kita kan selalu pulang naik bus bareng gitu. Ke arah. Ke arah pancoran dari kampus gitu. Lalu berantem. Di McDonald. Tebet. Ada pinggir jalan tuh. Iya tau gue tuh. Seharjo. Dari dulu kan nggak ada tuh. Nah kalo pulang naik bus kan rame-rame sama temen satu kampus. Nah ini gue sama Emil selalu turun. Di McD ini. Di situ. Diam-diam. Lah kok lu ngapain turun-duan? Kan masih jauh gitu. Udah-dah-dah gitu. Istilahnya gue. Mau pacara. Mau pacara. Jadi gue berdua doang tuh sama Emil gitu. Hmm. Yang lain curiga mulu. Ini si Emil nggak bener nih pasti ngajak gue narkoba atau apa gitu. Sangkaian belanja barang dulu. Agak. Gue sama Emil tuh cuma apa? Beli es krim. Kon. Gopek. Itu bahagia banget gitu. Jadi yang lain nggak gue ajak gitu. Coba. Berhenti-berhenti disini. Biar yang lain nggak tau. Beli es krim gitu. Kodenya cuma upacara, upacara. Jadi sangkaian yang lain. Pete. Eh. Lo jangan macem-macemin gue deh. Anak dari Cirebon kan misalnya. Jangan lo bawa-bawa gimana gitu. Anak-anak sangkaian gue. Beli es krim. Cuma beli es krim doang berdua gitu. Di McDonald gitu. Gopek dulu. Es krim kon tuh gopek. Udah bahagia banget gitu. Terus ulangnya lagi jalan? Ulangnya lagi gue naik bus lagi nyamperin anak-anak lagi dimana gitu. Temu lagi dimana gitu. Itu kalau lo berdua sama dia lagi makan es krim itu kadang ngobrolin itu nggak kayak ya gila ya. Ini berapa puluh tahun yang lalu kita. Iya maksudnya tempat itu kayak masih banyak. Eh udah lama juga nggak kesiti ya. Ya ceritanya lucu. Jadi kita kalau ke make di situ tuh nggak pernah masuk makan di dalamnya tapi cuma di teras tangga-tangga doang. Oh iya kalau beli doang. Di luar kan beli. Udah. Gopek doang. Beli es krim doang. Itu udah seneng gitu. Kalau Mas Jarwo? Kalau Jarwo itu banyak ceritanya juga sih. Ya betul. Yang sekarang yang ada di pala gue cuma. Dia tuh setiap kampus tuh bawa mobilnya mobil tua. Mbak jelek mulu gitu yang. Wah hancur-hancur ya ada pick up jaman Mansur dulu yang film. Bawa pick up ke kampus. Iya. Pick up-pick up sayur yang di kebun-kebun gitu. Terus. Palingnya deh bawa dengan Toyotanya dia yang paling lama tuh. Gue paling seneng kalau disupirin dia tuh emang mobil tua tapi kok enak empuk gitu. Empuk banget gitu. Tapi sebelnya adalah kalau nyetir buset deh. Pembalap banget gitu. Mobil balap tuh. Mobil balap tuh. Pembalap tuh gitu. Wah hancur nyetir. Maksudnya nggak hancur sembarangan. Perhitungan bagus. Tapi pembalap banget. Ngebut. Parah gitu. Jadi yang sekarang kepala gue Jarwo pembalap. Tapi kan kalau di panggung tuh Mas Jarwo kan kayak terkesannya emang paling misterius pendiem gitu kan. Mau lo ledekin gimana tuh kayak tetep diem anteng. Tapi aslinya gitu nggak sih Mas? Ya dia lebih suka emang nggak banyak bicara gitu. Tapi dia orangnya sangat teknikly banget gitu. Dan ya kuliah bener. Paling bener dia. Oh ya lulus dia kali ya? Iya sih. Pepeng juga bener sih kuliahnya. Oke. Kemudian ada... Dulu ada Chandra ya Mas? Iya. Ada nggak kenangan? Oh banyak juga sama Chandra. Paling keinget ya dulu kemana-mana kita tuh latihan, ngumpul. Itu naik mobilnya Chandra. Mobilnya jeep wheelies. Oke. Army gitu lah. Terpal. Ininya apa? Atasnya ya? Iya. Kita pernah... Ya berlima lah waktu itu naif komplit. Hujannya, hujander separah. Ya terpal ya bocor juga gitu. Ya udah di dalam nggak pakai baju gitu. Masaknya. Dan paling lucu sama Chandra... Dia nyetir ngetawain... Ngetawain ada ban ke orang gelinding. Padahal bannya dia sendiri gitu. Itu donok banget gue loh. Dia kira ban orang. Iya. Wah. Eh. Itu padahal. Gue pikir cuma ada di film-film Mr. Bean atau apa gitu. Tadi-tadi sangat Mr. Bean juga gitu. Berarti kehidupan naif tuh komikal juga ya mas? Komik banget. Komik banget. Sama yang ini mas ceritain dong. Aku sempat denger yang nyari kaset naif dapetnya kaset naif. Itu Chandra. Chandra mantan keyboardist naif sih. Eh. Kok gue beli? Covernya beda ya? Nah iya lu belinya naif itu bukan naif. Ini gimana ya? Maksudnya. Band sendiri. Kan kita udah tau covernya bakar gimana gitu. Ini beli kaset naif. Jadi sampe dengerin nggak tau gitu? Gak tau deh. Cuma buat gue. Aduh tolol. Aduh. Tapi hal-hal kayak gitu mungkin yang bikin kalian juga... Iya long last kali ya mas? Ya harus. Harus bercanda sih dalam arti. Serius dalam apa. Cuma bercanda nggak boleh hilang gitu. Iya. Sama. Gue pengen ini dong mas. Kayak temen-temen mungkin bisa nantinya kalau mau riset tentang naif. Atau mau bikin film mungkin tentang naif gitu. Kayak cerita yang cukup. Gue serap juga gitu ketika wawancara lo beberapa tahun lalu. Lo menceritakan awal-awal naif ke Jogja. Ditimpukin. Terus kemudian kalian naik kereta ekonomi. Nah itu gimana tuh waktu itu? Momen-momen. Ya untuk naif sampe hari ini yang kayak semua orang. Mungkin semua orang Indonesia yang udah terpapar teknologi gitu. Entah televisi entah apa. Pasti mungkin tau lah lagu-lagu naif gitu. Tapi perjalanannya untuk sampai ke hari ini tuh panjang banget gitu. Masuk naik kereta ekonomi. Iya tapi itu jadi story yang menyenangkan sih. Kalau lo nikmatin gitu perjalanan. Ya misalnya naik kereta ekonomi. Itu rame-rame manggung undangan anak Jogja, anak isi. Nama eventnya gua aja inget banget. 20 something, 20 nothing. Nama eventnya. Manggungnya di Crido Sono. Dan yang main rata-rata band hardcore dan greencore. Tiba-tiba kita satu rombongan dari Jakarta. Ada Rumah Sakit kan band indies. Juga naif. Juga belum ada lagu. Yang album juga belum lah. Kita belum. Oh itu belum sempat rilis? Belum. Belum ada rilis. Ya kita manggungnya di event underground. Bener-bener underground. Itu pertama kali membawakan lagu Picnic 72 di situ. Oke. Anjir gak cocok banget yang dateng. Ada yang Mohak. Ada yang death metal yang mukenya. Terus gua bawain Picnic 72 gitu. Ya tapi kok ini aja ngebaur aja gitu. Apa seru aja dengan audiensnya. Ih malah seneng gua bawain lagu sendiri. Emang dari dulu awal-awal bawain lagu sendiri. Meskipun kadang-kadang diselipin lagu cover lah. Belum seringnya kalian bawain cover apa biasanya? Kalau yang di Jogja itu gua inget. Bawain IMF. Unbelievable. Sama Blur. Gitu. Oke. Nah. Lo sendiri ya. Ini sempet gua utarakan beberapa kali. Bahkan gua sempet ngulis artikelnya gitu. Trivia-nya naif itu adalah band yang menghidupi liriknya gitu. Termasuk Mas David sendiri. Televisi. Kemudian lu pernah cerita juga mobil balap. Yang ditilang beneran kalau ga salah. Atau sempet ada. Apa sih. Pohon tumbang atau apa ya. Gua lupa. Cuman. Yang paling gua bingung tuh televisi sih Mas. Itu gua inget banget. Liriknya kan lu. Itu Emil padahal lu. Iya makanya tapi kan kejadian gitu loh. Kayak. Lu selalu menyanyikan lagu itu. Punya acara sendiri. Terus kayak lu bener-bener akhirnya. Berpacu dalam melodi ya. Lu sempet. Itu. Padahal bukan acara sendiri juga nih. Iya maksudnya. Dia punya program lah gitu. Lu program lah gitu rasanya. Ya sebenernya itu kan kelukesannya Emil. Lagu itu keren banget sih menurut gua. Apa ya jadi mostly. Kadang lagu. Ya tadi lu bilang menghidupi dalam arti jadi reality kan. Hidup dalam liriknya. Iya. Apa yang lu fantasy atau imagine-in. Bener. Become reality. Bahkan jauh sebelum gua punya anak. Waktu itu Emil bikin lirik lagu tentang image generation. Ada reality-nya. Jadi kadang-kadang gua pikir. Mendingan bikin lagu yang bikin reality jadi bagus aja ya. Lu sempet nggak tapi kayak. Wah gila ya. Pas lu. Apa ya? Apa? Ya kayak muncul di TV atau apa. Ada program sendiri gitu kayak. Kok. Kejadian ya gitu. Atau. Sering. Sering. Sering ngerasa. Sering ngerasa kayak gitu. Bener ya. Iya bener ya. Ya. Apa ya. Tapi nggak mau. Misalnya gua bikin lagu ada mesin waktu gitu. Ya coba terjadi reality mesin waktu. Tapi lu kayak ngebuat lu jadi takut nggak untuk menyanyikan lirik-lirik yang negatif gitu. Nggak sih. Nggak apa-apa sih. Jadi. Kadang misalnya kayak lagu apapun itu kan gue kadang menyerap experience orang juga. Kadang-kadang juga bukan experience gue gitu. Tapi gua nyanyiin eh. Gua ngalamin juga rasa yang waktu itu sebenernya menyerap rasa orang lain gitu. Tapi gua juga merasakan itu gitu. Dan kerennya naif juga gitu menurut gue. Kalian juga punya spektrum lagu yang luas gitu. Maksudnya kayak dan. Ketika misalnya kalian udah settle dengan lagu-lagu kalian yang bertema cinta atau apa yang mungkin dewasa lah. Terus kalian nggak lupa juga misalkan kayak mau buat lagu buat anak-anak segala macem. Nah itu. Sebenernya apa sih yang pengen kalian lakukan dengan itu? Ya sebenernya sih menuangkan mengekspresikan creativity aja sih. Ya. Mumpung masih bisa dituangkan kalau gue sih gitu aja ya. Tapi kalau udah terasa maksa udahan deh. Ya nggak usah juga gitu. Selama masih bisa ya lu create terus aja. Nggak masalah mau nantinya gimana gitu kayak. Kalau menurut gue sekarang waktu itu atau sekarang pun gitu. Masih banyak yang dikeluarin gitu. Seneng aja digenjot aja mau lu create mulu aja gitu. Tapi kadang begitu hasil akhir ya kita kadang bingung kan mau. Mau kemananya gitu. Kadang yang paling PR tuh ujungnya doang tuh mau kemanain nih lagu gitu. Nah kalau dari semua lagu naif yang menurut lu sendiri paling menggetarkan lah buat diri lu sendiri. Ada? Kasih. Kalau tiap nyanyi atau apa sih? Ya tiap nyanyi atau kayak. Ya nggak apa-apa sih kalau tiap nyanyi buat lu ini. Kalau tuh pas lu sendiri lu dengerin. Tidak tau sih lagunya Emil jodlnya Karena Kamu Cuma Satu tuh buat gua cukup. Bukan cukup juga sih. Ya ini. Ada feel tertentu ya gue tiap nyanyikan ataupun mendengarkan lagu itu gitu. Itu gimana pas proses lu dari… Proses kreasinya Emil ngasih lagu. Ini lagunya waktu itu pengennya sih ada suara masing-masing istrinya untuk ikut serta gitu kata Emil gitu. Cuma kayaknya agak ribet ya prosesnya untuk nge-take masing-masing istrinya diajak untuk recording tapi ribet nih. Udahlah rekam. Nah waktu itu tuh saat proses pembuatan album televisi sih Karena Kamu Cuma Satu. Nggak masuk karena udah terlalu banyak lagunya. Nah lagunya Karena Kamu Cuma Satu di-keep aja. Nggak masuk di album televisi. Kemudian udah lama baru inget eh ada lagu. Eh itu Emil yang Karena Kamu Cuma Satu gua udah take vokalnya kan waktu itu gitu. Masukin aja deh album Planet Cinta karena cocok lagunya lagu Love gitu kan. Ya udah. Dan waktu recording biasa aja waktu rekaman. Pas udah mau rilis dikasih denger hasil akhirnya gitu. Hasil mixingannya. Kok malah gue berasa beda gitu. Bukan beda gimana kok. Kok ada vibes tertentu yang gue… Suka nih dalam arti waktu itu biasa aja gue waktu nge-take gitu. Waktu nge-take ya. Waktu nge-take biasa aja. Tapi beda feelnya pas. Kemudian setelah jadi. Kemudian setiap dibawakan ya. Ada vibes tertentu lah. Lo tipikal yang… Karena kalo misalnya lagi sendiri gitu lo dengerin gak sih lagu-lagu Naive? Nggak. Nggak ya? Dan gue lebih cenderung… Ntar lah kalo udah lama pengen gue dengerin gitu. Oh. Ah ya udah lama nih gak dengerin gitu. Nah ada gak nih… Kan pandemi nih. Ada gak lagu Naive yang lo dengerin belum lama ini? Yang mana kan lo juga udah jarang manggung. Yang terakhir gue dengerin. Iya. Kayak… Emang… Ocasionnya ya lo pengen dengerin gitu. Waduh… Apa ya? Belum… Nggak dengerin gue. Nggak ya? Nggak. Gue tipikal gitu sih ya. Karena aja deh… Dengerinnya kalo emang lagi pengen gitu. Oke. Biar ada rasa spesial gitu saat dengerinnya. Soalnya pernah gitu tiba-tiba… Di mobil… Ya ada… Album pertama udah lama banget gak dengerin. Ih… Lucu ya gitu maksudnya… Apa… Bring back something gitu ya. Karena udah lama banget gue gak denger album itu gitu. Ya kayak lo tadi bawa album DVD Boy aja gue… Berusaha untuk gak mau dengerin dulu. Sampai berapa lama gak tau gitu. Tapi ada gak pernah bosen karena lagu yang kayak… Aduh gue harus menyanyiin ini lagi nih. Saking itu. Enggak deh. Gue tipikal gak bosenan orangnya mungkin. Karena gue ngerasa… Every moment is different gitu. Jadi… Kalo orang bilang lo tiap manggung gak bosen bahain lagi. Beda men. Tiap momen tuh beda. Experiencenya beda. Jadi pasti beda. Jadi ngapain lo bosen terhadap sesuatu yang setiap saat pasti beda gitu. Iya sih. Gue sebenernya… Sebagai jurnalis gitu ya. Kayak udah… 7 tahun ini. Dan salah satu yang mungkin paling sering gue nonton… Naif gitu. Karena kan kalo misalnya kayak gue ke peramanan jazz. Lo main disitu. Lo disondri-lalin. Ada disinkronize. Ada gitu. Dan emang ya… Yang kayak lo bilang gitu. Experiencenya pasti beda juga gitu. Gue sebagai pendengarnya gitu ya. Ngomentnya beda pastinya… Lo nonton dimana pasti… Itu lah kenapa kadang gue kalo suka satu live performing gitu siapapun band luar gitu. Gue nonton mereka misalnya waktu itu gue udah nonton. Gue nonton… Gue emang kalo ada kesempatan nonton lagi gue nonton lagi. Karena beda yang dulu sama waktu. Sekarang rasanya pasti beda. Dan… Lo harus ngerasakan saat… Itu aja ya. Lo nggak bisa lo rekam itu tuh cuma jadi memori. Tapi… Vibe-nya tuh ya saat… Momentum. On the spot. Momentum. Jadi beda. Setiap momen tuh beda. Jadi manggung pun… Gue pun begitu. Untuk merasakan… Waduh… Ini hujan ya… Enak juga nih. Beda lagi nih misalnya gitu. Ya jadi gue menikmati setiap momen… Apapun itu. Selama 25 tahun naif… Dan… Kalian udah mencapai… Tangga popularitas udah bertahun-tahun lalu gitu. Kalo kita kilas balik ke belakang gitu. Pernah nggak sih naif ada di titik… Mengalami star syndrome? Star syndrome tuh… Iya. Dengan popularitas yang besar. Ya dengan… Mungkin kenaifan juga waktu masih muda gitu. Pasti ada sih. Pasti ada. Gimana kalo lu mengenang masa-masa itu? Apa… Mestinya… Kalo… Stardom… Gimana ya? Karena gue menikmati popularitas naif itu… Guanya dari awal emang gue udah… Udah berumah tangga gitu. Jadi gue udah punya… Udah gimana ya? Enggak… Enggak… Kalo gue mungkin waktu itu bujangan gitu ya. Mungkin gue… Belangsak banget gitu. Hahaha… Jadi kalo gue pribadi gue tidak… Tidak… Tidak mengalami… Gatau deh kalo orang lain ngeliat. Kalo gue gak ngalamin yang… Stardom gimana sih gitu. Oke. Kalo gue ubah pertanyaannya. Apa yang menyelamatkan naif dari… Belenggu Stardom itu pada masa-masa itu? Mungkin ya… Kita sama-sama tau lah. Era-era 2000-an awal gitu. Mungkin ya… Drugs bisa… Dengan mudah. Lu bisa menghancurkan lu juga gitu. Terus kemudian ya… Kehidupan sex drugs rock and roll. Sebagai… Pop star band terbesar juga gitu. Di era-era itu. Apa yang bikin kita… Terselamatkan gitu. Apakah keluarga misalkan? Atau mungkin juga ya… Balik lagi ke… Personal sih. Personal… Terus gue juga mikir… Gak… Gak terlalu gitu-gitu banget anak-anak gitu. Biasa-biasa aja gitu. Gak stardom-stardom… Tiba-tiba langsung naik Roll Royce gitu. Terus mabok-mabokan. Cewek bergelimangan di mana-mana. Gak gitu banget juga story-nya. Biasa banget gitu. Tapi… Pernah gak kalian ada di titik… Menjadikan drugs sebagai salah satu dari proses kreatif? Ini kita bicara dulu ya. Kalau… Anak-anak kan gak suka drugs. Tapi kalau minum… Pernah. Dalam arti… Ini… Apa… Ada satu momen-momen tertentu yang emang kalau mau manggung gue… Ini tolol nih kalau gue… Gue mabok kayaknya seru nih. Tolol nih. Misalnya manggung di cafe di Bali atau apa. Sebelum manggung gue… Gue emang dari sebelum anggung udah niat gitu. Gue mau mabok nih. Gitu. Ya udah gue minum. Dan emang tolol banget dalam arti… Emang mau… Cocok dengan environment gitu. 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 Basically gue sendiri gak menikmati minuman gitu. Sampai sekarang akhirnya emang gue juga gak doyan minum. Gitu. Tapi kalau misalkan lo sendiri sebagai frontman gitu ya. Lo tumbang gitu. Gak ada yang backup ya. Maksudnya anak naif gak ada yang… Tahu-tahu bisa mengambil alih gitu. Gue lagi tour di mana… Gue… Jadi… Tour Jawa Barat lah. Ke arah Cirebon nih. Ke arah Cirebon. Mau manggungnya di Cirebon. Hmm. Gue sepanjang bus makanin kelengkeng satu plastik sendirian tuh. Lengkeng. Tahu-tahu berak darah gue. Di sentri atau apa. Masuk rumah sakit gue. Akhirnya gak jadi manggung? Udah mau manggung. Waduh. Gue udah di infus. Wah gimana nih anak-anak udah panik gitu. Udah di lapangan Bima kalau apa. Sempet si Rek. Waktu itu tournya sama The Seagirt. Rek tuh sempet mau bantuin lah gitu. Udah deh. Gue nyanyi rame-rame tanpa gue atau gimana gitu. Udah gue dateng pake ambulan. Copot infus dulu. Nyanyi deh tuh. Gak bisa itu. Tetep harus gue jalanin gitu. Keluar panggung udah udah. Cabut, cabut. Pucet gitu. Ke rumah sakit lagi. Gara-gara klengkeng. Sialan tuh. Gue mirak darah deh. Hampir sekarang gue. Padahal demen-demen klengkeng. Gara-gara itu. Nah ntar dulu deh. Gak jadi. Ingat. Kondisi gue tepat. Hampir gak jadi manggung. Ada gak kayak peristiwa-peristiwa yang kayak sampe sekarang gitu ya. Mungkin nanti kalo. Orang membicarakan naif gitu. Kayak lo tau denger dari lo langsung gitu. Momen-momen yang kayak tadi. Atau mungkin. Panggung-panggung lain yang. Wah gila. Itu gak mungkin lo lupain gitu. Ada gak selain. Kerajinan penge. Gue sampe sekarang yang rasa bersalah banget. Itu pernah. Manggung diancol. Acara. Apalah gitu ya. Siang-siang lah gitu. Waduh itu. Gue di jalan tol. Gagak jalan gitu. Betul. Macet. Sehingga acara udah kelar tanpa. Gue hadir situ. Dan naif gak jadi manggung. Itu gara-gara gue. Gak nyampe kesitu. Itu anak-anak. Di. Di. Ya manajemen. Sama itu. Di damprat sama panitia lah. Gara-gara gue gak nyampe ke. Venio itu. Tapi tahun depannya gue. Gue bayar dalam hati. Gue main di event. Event perusahaan itu lagi. Oke. Dan untuk membayarnya waktu itu gue gak. Gak sempet. Cuma dari situ aja gue. Ngerasa gue. Enggak. Kalau gue gak dateng. Gak bisa. Manggung sama sekali gitu. Ya itu gue memahami itu. Gak tau gitu. Oke. Dan gak ada upaya kayak misalkan lo turun naik motor nyari ojek ya. Di tol. Gak ada. Gak ada motor juga. Gak lo naik exit. Jalan layang gitu. Yang berhenti aja gitu. Yang dari Cawang ke Ancal itu ya. Yes. Berhenti aja gitu. Gak udah. What can I do. Tapi dengan. Dengan. Dengan kelucuan anak-anak naif gitu ya. Dengan. Ya lo semua. Gue ngeliat kayak. Punya estetika humor juga gitu. Masing-masing personilnya. Selain. Ya. Kita tau lah semua. Kayak jago gambar. Jago fotonya bagus. Apa segala macem. Nah. Kalian selama menjalani band tuh. Ada gak sih masalah-masalah serius? Maksudnya kayak. Serius. Serius banget. Kalo ngejalanin sesuatu emang serius. Gitu. Maksudnya kayak. Mungkin berantem yang serius gitu. Walaupun kalian semua di luar. Terkesan humor. Ya pernah lah. Ngalamin gitu. Apa biasanya yang menjadi masalah utama di naif? Apaan ya. Ya gak tau ya. Udah tua juga sih. Udah kayak gak. Gak ini juga. Yang apa ya. Ya misalnya masalah waktu. Atau telat gitu. Ya udah. Udah acceptance aja masing-masing. Udah acceptance. Karena udah saking lamanya. Berkembang gitu. Tapi ya lama-lama. Ada perbaikan gitu. Cuma ya. Kalo terakhir berantem yang gimana-gimana. Kayak udah lama. Jaman kuliah banget sih. Gitu. Kalo kayak dalam proses kreatif gitu. Kayak. Ah gue maunya yang ini nih. Terus kayak. Ah. Harusnya begini nih. Itu kayaknya. Proses kreatif malah seru. Untuk kayak gitu. Emang harus ada yang kayak gitu. Dan biasanya terjadi. Maksudnya kayak. Gak sampe. Gak sampe. Gak sampe. Gak sampe. Tegang-tegangan gimana sih. Justru. Enak-enak aja. Kalo proses kreasi. Itu paling-paling menyenangkan. Sebenernya bermain di. Berkreasi. Jadi momen. Paling enak rekaman tuh. Sebenernya momen proses rekaman. Dan kreasinya. Pas jadinya mah udah. Udah lah. Mau gimana nantinya. Udah. Yang penting. Menikmati saat proses. Membikinnya gitu tuh. Itu. Serunya disitu sebenernya. Tapi kalian tipikal yang lama gak tuh. Kayak buat brainstorm sebuah album kayak. Kadang-kadang lama. Lama banget. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang. Cepet juga gitu. Nah. Mulai kesini. Emang udah mulai susah untuk. Ngumpulin. Berkreasinya nih gitu. Jadi. Kayaknya. Kita gak kreasi dulu deh. Daripada dipaksa-paksain gitu. Gitu. Oke. Terlalu memaksakan situasinya. Iya. Gitu. Apa yang biasanya jadi kendala waktu. Misalkan. Pekerjaan lain di luar naif. Atau keluarga biasanya. Biasanya keluarga sih masing-masing. Tapi kan masih di Jakarta semua kan ya. Iya. Sebenernya maksudnya. Masih memungkinkan. Cuma ya. Prioritas orang kan beda-beda gitu. Oke. Oke. Nah. Ini gue pengen ngebahas beberapa lagu naif gitu ya. Mungkin. Buat para penggemar naif juga yang gak semua mungkin pernah mendengar gitu. Mungkin kalau yang sering nonton konsernya. Atau apa. Biasanya dari celut-celutukan-celutukan mas David. Tau nih sedikit-sedikit. Oh lagu ini tentang ini gitu. Ya. Gue mau ngambil dari berbagai album. Dan mungkin beberapa juga bukan lagu-lagu yang hit. Tapi. Ini akan menarik untuk kita tahu proses kreatif dibaliknya. Yang pertama lagu nanar mas. Ya. Gimana mas? Nanar. Ciptaan. Waktu itu. Genjeringan gue sama Pepeng. Nadanya. Kemudian liriknya Pepeng. Pepeng. Bikinin liriknya Pepeng. Oke. Pas jadi. Oke. Tinggal take. Bagus nih. Jalan. Dan liriknya bagus banget emang. Jadi kalau di naif. Pepeng. Pepeng. Suka. Gue lebih suka me. Apa ya. Me. Kadang kayak. Lirik Pepeng. Gue kadang lagi gak punya ide buat lirik. Itu liriknya kayak. Pepeng. Cepet kadang untuk. Untuk. Menuangkan. Kata-kata gitu. Dan itu kan. Judulnya. Menarik-menarik gitu ya. Gue gak pernah nemuin. Judulnya gitu ya. Nah iya. Lagi-lagi dengan judul itu. Album ke Titik Cerah ya. Retropolis. Eh Retropolis sorry. Yang CD-nya. Case-nya panjang ya maksudnya. Kayak. Ya. Main Monopoly. Itu ide-nya Pepeng juga tuh. Bikin satu kota Retropolis gitu yang. Dan kenapa sih beberapa lagu naif ada pengulangan di album lain? Kayak misalkan kalau gak salah ada beberapa track di Retropolis. Ada juga yang di. Gue gak tau deh. Lupa. The best mungkin. Enggak. Gue sempet notice. Televisi juga kayaknya ada deh. Enggak gitu gak mungkin. Maksudnya ada deh. Cuman nanti gue sih disini. Nanti gue tanyain deh. Buta hati. Apa tuh? Proses kreatifnya. Oh proses kreatifnya. Ya itu menyerap. Menyerap experience orang. Gue tuangin dalam karya dengan rasa ini. Gitu. Dengan rasa yang gue rasain. Ya udah. Jadinya gitu. Aransemennya sendiri dari lu langsung atau? Iya. Terus anak-anak. Tiba-tiba ngisi aja gitu. Oh ya udah. Kayak gini aja. Oke. Kalau uang tadi ya. Uang dari pas lu. Tour. Itu musiknya? Musik gue waktu itu inget banget. Basecampnya masih di jalan buru-budur deket Rambos yang lama tuh. Ya udah. Rekam di komputer yang sempet hilang di colong orang gitu sama file-filenya. Itu di kantor Basecamp kita gitu. Cuman yang paling keinget lah lagu itu masih gampang namanya. Ya udah itu terselamatkan lah mungkin masih bisa dimasukin. Jadi file yang tadinya lagu-lagu lain tuh udah gak lu inget lagi? Ada yang satu dua inget gitu. Cuman udah lupa. Bisa aja ya kalau misalnya ternyata itu yang di-enilis. Ternyata jadi gede semua. Gak tau deh mungkin. Cuman ada yang paling keinget sih gitu. Jadi yang keinget-keinget aja gitu. Oke. Kemudian televisi tadi sempet di- Televisi Emil. Keresahan Emil terhadap acara-acara di- Pertelevisian saat itu gitu. Dan pengen kayak Motown gitu. Emil kan pengen banget bikin lagu Motown yang kayak soul jaman dulu gitu. Tapi ternyata itu susah banget untuk dapetinnya. Ya hasilnya akhirnya kayak gitu. Ya ala naifnya gitu. Dan itu termasuk album yang sekarang paling langka ya dari naif. Maksudnya kayak kalau gue cari televisi ini termasuk. Gak ada CD-nya. Gak ada vinylnya juga gak ada. Digitalnya juga gak ada. Kaset ya? Kaset sama CD ada dulu. Kaset sama CD. Dan emang gak sebanyak produksi yang album lain tuh gimana? Masih yang ke televisi kok langka ya? Karena waktu itu kita kerjasama untuk apa ya kayak distribusi dan promosinya itu sama EMI. EMI-nya di Indonesia udah gak ada gitu. Gak masalah waktu itu gitu. Dan itu juga alatnya yang sama kenapa gak masuk di digital? Digitalnya juga. Iya. Gitu waktu itu masternya dimana ya? Lupa juga gitu. Tapi ada gak kemungkinan album-album yang kayak gitu masuk ke digital? Mungkin. Soalnya kan gue itu gak ada. Ya Prana Cinta belum ya? Prana Cinta sempet ada. Kemudian hilang. Karena labelnya juga. Waktu itu Catch Records itu di Setara. Juga tut gulung tikar gitu. Nah itu gak tau nih proses ini gimana waktu itu. Oke. Ini lagu selanjutnya favorit gue pribadi nih. Musnah Tinggal Debu. Oke. Gimana? Pepeng. Oke. Pepeng. Itu masuk di album Let's Go ya. Bonus ya? Album bonus dari Majalah. Dan ternyata banyak yang suka lagu itu. Gue ketemu. Bobby. Superman Is Dead juga suka lagu itu. Gue inget banget ketemu Bobby. Lo gue itu gak pernah bawain. Iya. Gue juga lupa liriknya. Pepeng. Proses kreasinya. Kayaknya waktu itu harusnya masuk album televisi. Cuma karena ya tadi kebanyakan lagu gitu. Ya akhirnya dimasukin di itu. Itu juga menarik sih keputusan lo untuk membundle hal dibundling sama Majalah gitu. Ya ya. Album itu. Ada estetika dari Naif sendiri yang gue perhatikan cukup gak ketebak gitu ya. Kayak itu tadi misalnya kayak bikin album konsepnya buat anak-anak. Terus kayak tiba-tiba jadi di Majalah itu. Ya basically karena dari awalnya Naif sendiri aja bikin itu berpikirnya selalu alternatif. pikir alternatif kan selalu cari yang lain yang udah orang establish apa nih yang umumnya orang kebiasaan orang ini. Cari yang gak biasanya gimana. Nah sekarang kan sangat umum dengan mindset kayak gitu sebenernya gitu. Sekarang harus banget orang harus Harus beda dituntut. Harus dipunya di luar kebiasaan. Sehingga itu jadi luar biasa. Jadi sebenernya kita sebenernya dari dulu dari awal kuliah di KJ temen-temen atau apa. dari cara berpakaian aja gak mau sama sama orang yang biasanya gitu. Jadi gimana dong lu keluar dari yang kebiasaan orang gitu. Tapi album itu sendiri dianggap beside gak sih Mas? Bisa dibilang itu gak sih? In between. Bisa dibilang album in between kan dibilangnya album 5 setengah apa 6 setengah ya. Gitu lah gitu. Ada setengahnya gitu. Kayaknya itu deh gue maksud ada lagu yang di televisi ada di album Let's Go ya? Ya kan ya? Karena Let's Go sendiri gak kita bilang album. Oh iya bener. Album. Walaupun ada track-track yang cuma ada di situ ya? Ya ada yang remix lah istilahnya. Kayak lagu apa remixnya To All To Well atau apa gue lupa deh. Oke. Kemudian Nyali. Nah ini Nyali juga banyak yang suka tuh. Itu gimana sih? Nyali kalo bisa di personal experience-nya Emil. Oke. Emang diciptakannya kondisi waktu itu Emil waktu sebelum married. Jadi meng-capture feeling-nya Emil saat sebelum married. Terus musikalnya? Emil. Emil juga? Oke. Oke. Dan gue nyanyiin gitu. Oke. Ini yang satu lagu yang gue juga cukup bertanya-tanya gitu ya. Dan sekarang kesempatan langsung pengen konfirmasi kalo Vormuder ini kan ada suara orang berbahasa Belanda. Itu sebenernya siapa sih mas? Rachel Mariam. Oh Rachel Mariam. Iya. Oh. Iya. Waktu tuh Emil kayaknya yang contact deh. Karena lagunya emang lagunya Emil waktu saat kondisi nyokapnya baru meninggal. Oke. For mother kan. For bahasa Belanda gitu. Yaudah suruh si siapa kek cari yang waktu itu temen-temen yang waktu itu belum jadi anggota DPR mungkin. Rachel Mariam yang ngisi. Kadang di lagu televisi juga kan ada pembawa acara bahasa Jepang juga di opening gitu. Juga temen juga orang Jepang gitu. Ngisi dong gitu. Tapi kalo Rachel berarti memang bisa? Rachel kayaknya waktu itu bisa terus dituntun sama emang ada translator atau gimana. Dan lagu itu bersambung ya? Bersambung beda track ya? Iya ya? Iya. Engga sih. Bersambung ada, bawahnya ada lanjutannya. Tracknya beda. Terus hanya Vormuder continue gitu. Masa? Ada ya nanti gue pas liat. Kok gue gatau ya? Di Spotify ada kok juga. Oh gitu. Dua track berbeda gitu. Bersambung beda ya iya. Oke. Nah Johan dan Annie ini penasaran. Ini siapa sih mas? Kayak emang kalian suka bikin karakter-karakter? Johan dan Annie karakter di video klip Piknik 72. Oke. Jadi kayak cewek cowoknya itu namanya lagu di Piknik 72 itu kontinionya di lagu Johan dan Annie gitu. Jadi kisahnya, kisah lagu di Piknik 72 sebenernya karakternya namanya si Johan dan Annie. Siapa yang ngasih nama? Pepe ngasih. Udah Johan dan Annie aja. Ya udah. Terus musiknya? Musik mah bareng. Waktu itu bikin lagunya bareng. Oke. Nih Towel-Towel ini juga ya. Ini salah satu yang tadi kan gue suka banget memperhatikan lirik. Terus kayak naif tuh punya kecenderungan sebenernya juga Apa ya? Bukan porno sih. Tapi membuat kita tuh berpikir macam-macam gitu. Towel-Towel satu, kedua gula-gula. Oke. Itu kan juga ya gula-gula kan yang Ya. Tentang hasrat, libido, segala macem lah. Mungkin bisa lo ceritain ga sih? Pertama tadi soal Towel-Towel, kedua soal tema-tema yang seperti itulah gitu. Kalo Towel-Towel yang seperti gue bilang Kayak burung berkicau aja dan jadinya seperti itu. Jadi waktu ngejam Gue nyanyinya itu, liriknya itu, ya udah. Curi-curi pandang gue nyanyinya gitu, liriknya gitu, udah gitu aja. Keluarnya ga pake dipikir panjang gitu. Ya waktu gue latihan, waktu gue ngejam, ya seperti itu. Terus kayak dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Itu ya persis waktu gue kejeplak waktu latihan, ya udah keluar kalimat itu. Jadi gue lebih suka kadang-kadang seperti burung berkicau dengan alami gitu. Tanpa berpikir suara gue bagus. Burung kan ga pernah mikir kicauan gue indah ya. Dan itu jadi dia pusaka sejuta umat manusia itu mungkin jadi lagu Indonesia paling panjang kali judulnya ya? Mungkin. Kayak ga ada lagi sepanjang itu. Bisa jadi. Terus tadi kenapa? Emang lo ada kayak meng-capture juga tema-tema yang berbau seksual gitu? Ada maksudnya? Banyak gitu, banyak. Kayak elektrified. Kayak, dan paling cepet untuk, kalo gula-gula sebenernya lebih, Emil malah me, ini, me, jangan lo terlalu ini, jangan terlalu kayak hasrat seksual lo mulu yang diumbar gitu ya. Setelahnya lo ga inget karma apa gitu. Itu kalo lagu gula-gula sebenernya lebih meaningnya kayak gitu gitu. Oke. Kayak ini dua yang paling hit ya, mungkin lo juga agak sedikit bosan menjelas kayaknya, tapi gue rasa ini perlu untuk diarsipkan, posesif. Posesif itu Pepeng sama Chandra. Keyboard-nya. Naik yang dulu. Gue inget banget di teras rumah Pepeng waktu itu. Masih lagu gini. Nah, pas gue ini suka gitu depannya. Terus, tapi gue waktu nyanyiin bagian refnya tuh gue ga suka. Waktu itu tuh gue muter otak untuk nyari alternatif nadanya gitu. Gue ganti-ganti gitu. Ga nemu-nemu. Udah lah, gitu aja dah. Akhirnya yaudah. Tapi lirik dari... Lirik Pepeng atau sama Chandra juga nih kalo gak salah. Itu, tapi pas lo dalam proses kreatif bareng-bareng bikin lagu itu di teras tadi lo cerita. Lo berpikir ga sih? Gue ga ikut proses kreasinya, gue liat pas udah kuncinya apa sama Chandra gitu. Pepeng ngasih lagunya kayak gini nih. Oh ya, yaudah deh coba. Tapi lo udah kayak ada feeling ga sih? Gak. Ini enak banget nih tuh. Ini bakal... Gak. Ini kalo gak salah masuk dalam 150 lagu terbaik Indonesia ya? Di Rolling Stone ya kalo gak salah ya? Mungkin. Coba nanti bisa di-recheck kembali yang... Mobil balap sih yang gue inget yang masuk. Mobil balap ya? Ya mungkin prosesif juga ya. Itu gimana waktu lo mobil balap? Apa tuh? Prosesnya? Oh kalo ngambil balap mah di kelas di kampus. Oke. Ya udah. Oh kalo gak salah waktu itu kita udah masuk label. Baru keterima gitu kalo gak salah. Kita ngajuin lagu cuma lagu Piknik 72 sama Beci Libur. Label ngerasa ini naif ga cocok dimasukin kompilasi band-band alternatif yang lain. Karena different gitu. Buletin ya? Buletin. Oke. Akhirnya ditawarinnya malah album sendiri aja naif. Ya seneng lah. Nah si label minta lagu lagi dong. Gak ada lagu lagi nih. Bikin aja yuk. Bikin mobil balap di kelas. Oke. Rame-rame tuh. Udah. Udah di atas. IKAJ. Udah. Udah sempat bikin demo. Tuh gimana pokoknya yaudah. Bikinnya di kelas aja. Gue cuma ngasih gini. Gue idenya gitu. Gue lagi seneng comic speed racer. Oh. Film animasi speed racer jaman dulu gitu. Speed racer. Wah. Tentang mobil balap aja. Gitu. Gue cuma ngasih gini gitu. Liriknya spontan tapi. Liriknya bareng-bareng aja gitu. Terus. Emil nambahin. Asoy geboi no. Asoy geboi. Gitu. Itu. Itu menarik sih. Ya. Karena kayak. Lagu di sisi lain juga meng-capture obrolan yang. Yang apa ya. Kayak. Kosa kata yang lazim di era itu. Kayak sekarang. Kayaknya gak ada dia orang ngomong Asoy geboi. Gitu kan. Ya. Merekam zaman juga gitu. Kayak gitu. Dicari banget sih. Nyari. Apa ya. Bahasa yang ngepetnya gitu. Oke. Oke. Oke nih. Gue udah sampai di. Akhir-akhir pertanyaan. Siap. Gue pengen ini aja sih mas. David. Lo. Kira-kira apa yang bisa lo. Sampaikan gitu. Lo sebagai. Naif gitu. Sebagai. David Bayu. Ketika mungkin. Nanti. 10 tahun 20 tahun lagi. Lo bisa melihat. Interview kita. Lo. Apa yang lo pengen sampaikan naif nanti ke depannya. Apa yang pengen lo. Sampaikan juga ke. Para penggemar lo. Ke orang-orang aja sih paling. Iya. Ya. Ya moga-moga. Apa yang udah kita bikin. Ya masih. Bisa bergulir. Sampai. Berapa tahun ke depan gitu. Kalau lo masih inget kita. Ya. Meskipun kita. Ya tadi gue bilang ke lo. Kayaknya ke musisi. Ataupun apapun itu. Ke orang tua. Ataupun siapapun. Lebih berarti. Jadi. Ketika ada lo. Hargai gitu. Kadang. Orang-orang kan. Berharga ketika. Tidak ada gitu. Wah. Bentar. Barangnya jadi nilainya tinggi. Buat apa. Tapi buat. Orang yang bikin karyanya gak ada artinya. Jadi. Lebih berarti ketika. Si pembuat karya itu masih ada lo. Appreciate gitu. Oke. Ya nanti kalau gue udah gak ada sih. Ya kalau lo masih bisa appreciate. Alhamdulillah. Terima kasih gitu. Jadi. Gue akan masih ada di memori masing-masing. Aduh. Oke. Terima kasih atas waktunya mas David. Sama-sama. Kesempatannya oke. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tentu. Spirit kami dalam mengarsipkan sejarah musik Indonesia masih panjang. Masih banyak nama-nama besar lain yang bisa lo tonton di Sindu Scoop. Gue Sindu Alpito. Pamit undur diri. Dah. Dah.